Para wartawan turun ke jalan-jalan di Hong Kong. Demonstrasi langka yang menentang penguasa Cina. Mereka bersatu untuk mengecam atas perlakuan kejam terhadap rekan-rekan se-profesi mereka yang telah meliput kerusuhan di Provinsi Xinjiang. Pekan lalu, tiga karyawan dari Naut TV ditangkap dan diborgol di wilayah ibu kota. Mereka berusaha meliput para polisi militer yang sedang menembakkan gas air mata pada para demonstran Cina Han. Lam Chun Wei adalah salah satu di antaranya. Sebelum saya dipukuli, saya pikir kebebasan wartawan tidaklah ketat daripada sebelumnya dan Cina menjadi lebih terbuka. Saya tidak percaya laporan negatif dan cerita-cerita tentang ketidakadilan di Cina. Sekarang saya menjadari, memang benar bahwa Cina tetap seperti di masa yang lalu. Hong Kong adalah jajahan Inggris hingga tahun 1997. Tetapi tidak seperti Cina, ia menikmati kebebasan PR secara relatif. Surat kabar, beberapa stasiun TV dan beberapa politisi sekarang mengatakan ada terlalu banyak campur tangan dari pemerintah Cina dan polisi. Kami sangat prihatin atas tindakan kejam biru keamanan publik. Tidak hanya menyebabkan ketidakadilan kepada para wartawan, juga akan mengekang kebebasan pelaporan. Saya rasa ini semakin buruk, dan jika orang-orang berdiri dan mengatakan ini tidak dapat diterima, pasti tidak dapat diterima Cina modern. Kekerasan antara etnis Uyghur dan Cina Han telah mewakili berita internasional tahun ini. 197 orang, terutama Cina Han, telah tewas. Sementara misteri serangan jarum suntik di Cina Han juga telah dilaporkan bulan ini. Mereka telah menyebabkan kepanikan yang meluas dan memicu protes di antara Cina Han terhadap kegagalan pihak berwenang untuk melindungi mereka. Separatis Uyghur yang disalahkan, tetapi wartawan di Hong Kong mengatakan kisah sebenarnya menjadi lebih sulit untuk diselidiki. NTD News melaporkan.